Intro Diketahui disini segitiga ABC Dengan AB nya adalah 10 cm BC sama dengan 12 cm Dan CA sama dengan 8 cm Pada sisi BC terdapat TTE Sedemikian sehingga CE sama dengan 2 cm Sementara itu pada sisi CA terdapat titik D Sehingga CD sama dengan 3 cm Buktikan bahwa segitiga CED Itu sebangun dengan CAB Kita jawab ya Kita gambar terlebih dahulu Misalkan disini saya buat segitiga ABC Disini adalah A Yang disini adalah B Yang disini adalah C Nah titik E sama D itu terdapat di sebelah sini Disini adalah titik E Yang disini adalah titik D Ini saya buat CED Panjangnya Panjang dari EC itu 2 cm Panjang CD adalah 3 cm Sehingga panjang B Sehingga panjang BE itu jadinya 10 ya 12 kurangi 2 Panjang AD adalah 5 Panjang AB adalah 10 Akan kita buktikan Bahwa segitiga CED Itu sebangun Dengan segitiga CAB Nah Kita buktikan disini Kita tahu bahwa sudut DCE Sudut DCE Itu sama dengan Sudut ACB Kenapa? Karena berhimpit Ya kan disini kan Ini berhimpit Nah Berhimpit Berhimpit Jadi dia sama Kemudian apalagi? Kemudian Nah Sisi yang mengapit Sisi yang mengapit sudut DCE Mana DCE? D DCE Ya Adalah sisi DC dan CE Dengan panjang 3 dan 2 cm Sedangkan sisi yang mengapit sudut ACB Itu adalah AC dan BC Dengan panjang 8 dan 12 Nah itu sisi-sisinya Akan kita buktikan Bahwa perbandingannya sebanding Gitu ya Berarti disini Akan kita buktikan Bahwa Ya Bahwa DCE 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 Per BC Ya Nanti apakah sebanding dengan CE Per AC Gitu ya Gitu ya Akan kita buktikan nih Nah kalau sebanding Maka 2 segitiga tersebut Yaitu segitiga CED Dan CAP itu Sebangun Nah disini Kita buktikan DC dulu DC DC itu adalah 3 Kemudian BC BC itu adalah 12 Sehingga disini Sehingga disini adalah Perbandingannya 1 Per 4 Kemudian disini CE CE itu adalah 2 Per AC Nah AC itu adalah 8 Sama dengan 1 Per 4 Nah ternyata Sama Gitu ya Jadi Segitiga CED Itu Sebangun Dengan Segitiga CAP Alasannya apa? Alasannya adalah Pertama Sisi Sudut Sisi ya Dimana Perbandingan Sisi Sisi yang bersesuaian Bersesuaian Yang mengapit sudut Itu adalah Sebanding Gitu Jadi Kalau ada Kasus bahwa Ada sudut Diapit Oleh Dua sisi Yang itu Sebanding Maka Pasti itu Segitiganya Sebangun Terima kasih